Persebaya Surabaya segera merekrut pelatih baru untuk menggantikan Aji Santoso yang mundur usai kerelahan melawan Persikabu 1973. Untuk pelatih sementara, manajemen mempercayakan pada Uston Nawawi sebagai pelatih kepala. Usai menyaksikan latihan Persebaya di lapangan Tor Surabaya Jawa Timur kamis pagi, manajer Persebaya Yahya Alkatiri mengaku Persebaya bakal segera mengumumkan pelatih baru pengganti Aji Santoso. Nama pelatih yang disebut akan menjadi pelatih baru Persebaya adalah Divaldo Alves, Paul Munster, dan Antonik Dejan. Divaldo merupakan mantan pelatih Persebaya 1927 asal Portugal, sementara Paul Munster adalah mantan pelatih Bayangkara FC asal Irlandia Utara. Sedangkan Antonik Dejan adalah mantan pelatih Persi Bandung. Ada pilihan, sudah mengerucut di beberapa nama. Nah, tetapi tentunya kita menunggu pengumuman dari ofisial saja untuk lebih pastinya. Mungkin gini, nanti kita lihat kebutuhan pelatih baru juga ya. Selain merekrut pelatih baru, Persebaya merekrut seorang analis bernama Rohmat Setiawan yang akan melakukan analisa performa pemain Persebaya di setiap laga. Sementara itu, pelatih caretaker Persebaya Uston Nawawi ingin sekuatnya fokus pada laga melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Sabtu depan mendatang. Pergantian kepelatian di Persebaya menyusul hasil buruk tim berjuluk Bajul Ijo ini yang tak pernah menang pada lima pertandingan terakhir. Puncaknya Persebaya kalah melawan Persikabo saat berlaga di kandang. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!